Hai hai Pinat Gengs! Hampir kebanyakan orang kalau lagi melihat produk suka nggak ambil pusing ya, tentang dari mana produk tersebut berasal. Nah, percaya nggak percaya? Ada lho produk-produk yang dibuat dari bahan yang mungkin kalian nggak pernah sangka nih. Yang pertama, ada pewarna makanan atau minuman merah alami dari salah satu produk makanan coklat dan juga produk sesuuh HT. Eh, katanya sih warna merah jambu dari susu ini didapatkan dari ekstraksi hewan kutu atau serangga, guys. Hmm, masa iya sih? Well, kenyataannya emang begitu. Hal ini sempat dijelaskan oleh seorang pengguna TikTok etnotekpang di dalam videonya. Video sebelumnya, sayang sekali dia cuma gula dan lemak kakao yang diberi warna pink alami, yaitu karnin, dan juga rasa asam dari bubuk yogurt. Dia menyebutkan, warna pink dalam kemasan produk tersebut berasal dari pewarna alami karmin yang tertulis pada komposisi dari produk makanan dan minuman tersebut, guys. Wileh-wileh. Pewarna alami karmin sendiri adalah pewarna alami yang berasal dari serangga jenis kacinil. Serangga ini dapat memberikan warna merah dalam berbagai tingkatan, dari merah muda hingga merah gelap, guys. Hewan ini menghasilkan asam karminik sampai 17% hingga 24% dari bubuk tubuhnya. Asam karminik dapat diekstraksi hingga menjadi pewarna alami yang disebut sebagai karmin. Bagi pelaku industri, warna karmin sendiri dipandang sebagai warna yang bagus dan stabil serta terbuat dari bahan alami yang pasti aman untuk digunakan, ya. Nah, buat kamu yang muslim, nggak perlu khawatir ya, guys. Dengan kehalalan dari pewarna karmin, Patwa MUI mengatakan kalau pewarna alami karmin halal untuk dikonsumsi. Hmm, syukur deh kalau gitu. Selanjutnya ada perasa vanila yang katanya berasal dari dubur berang-berang, guys. Hal ini sempat viral di TikTok setelah seorang tiktokers at Slomoy membuat video reaksi usai mengetik di Google tentang dari mana asal perasa vanila. Tiktokers lain pun juga ikut mereaksikan hal yang sama. Dan betapa terkejutnya mereka mengetahui fakta kalau rasa vanila dapat dihasilkan dari dubur berang-berang. Perasa vanila yang dihasilkan dari dubur hewan berang-berang sendiri adalah sebuah fakta yang nggak bisa dipatahkan, guys. Berang-berang memiliki senyawa kimia yang menghasilkan wangi seperti vanila di bagian duburnya. Wangi vanila yang dihasilkan berang-berang digunakan untuk menandai daerah kekuasaannya. Senyawa itu bernama Kastorum yang terletak di sebuah kantong antara panggul dan pangkal ekornya. Kastorum juga sering bercampur dengan urin dan sekresi kelenjar anal berang-berang. Pada zaman dahulu, perasa vanila dari berang-berang dianggap lebih murah harganya dibanding harus mengambil dari biji dan tanaman vanili, guys. Akibatnya, sempat ada momen ketika populasi berang-berang menjadi berkurang karena tingginya permintaan akan rasa vanila. Ekstra Kastorum juga dinilai aman menurut Badan Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Amerika Serikat, guys. Namun untuk sekarang, rasa vanila yang dihasilkan dari makanan dan minuman di dunia yaitu 94 persennya berasal dari vanila sintetis yang lebih murah dan praktis. 6 persennya disumbang oleh ekstrak vanila alami dari berang-berang atau tanaman vanili. Hal ini menjadikan perasa vanili alami hanya digunakan untuk sebagian produk makanan dan minuman mewah aja, guys. Ya, sebut aja minuman asal Swedia yang disebut Beaver White, minuman yang dibuat dengan merendam dubur berang-berang. Hmm, jadi nggak perlu takut kok sekarang kalau makan es krim vanila. Banyak dari kita yang tahu kalau roti terbuat dari tepung terigu yang berasal dari biji gandum, ya guys. Nggak hanya biji gandum, ada salah satu komposisi tambahan dari produk tersebut yang disebut sebagai LC stain, yaitu salah satu jenis asam amino. Unit terkecil pembangunan protein, fungsinya untuk menambah kelembutan dari adonan yang ingin dibuat. Tapi, tahukah kalian kalau salah satu bahan pembuat LC stain adalah rambut manusia dan juga bulu unggas, loh? Fakta ini bukan isapan jempol belaka, guys. LC stain berbahan rambut manusia dibuat pada salah satu pabrik roti di negara China. Nah, kabar ini membuat Majelis Ulama Indonesia sempat mengeluarkan patwa haram untuk LC stain dengan bahan rambut dan juga bulu unggas jika beredar di Indonesia. Meski begitu, kalian nggak perlu takut ya. Karena LC stain yang beredar di pasaran negara kita berasal melalui fermentasi mikroorganisme sehingga aman untuk dikonsumsi. Hmm, kalau sampai ada LC stain dari bahan rambut manusia beredar, pasti udah digeruduk abis-abisan tuh. Nah, guys. Itu tadi informasi yang dapat TSP sajikan kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan info seru lainnya. Sampai jumpa and have a nice day!